Intro Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Regional Leaders Kita ke informasi lainnya Perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 dan Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16 2021 turut mendorong ekonomi di kota-kota di Papua semakin berkembang Bahkan nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari perhelatan PON mencapai Rp950 miliar hingga Rp1,5 triliun Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia BPD PHRI Papua Syahrir Hasan mengatakan ajang ini tidak hanya menjadi alat pemersatu bangsa namun juga menjadi awal pembuka pintu peluang bagi Papua tidak terkecuali Jayapura sebagai ibu kota wilayah tersebut menuju destinasi wisata unggulan di tanah air Menurut Syahrir, kedua ajang perhelatan akbar nasional ini menjadi salah satu cara untuk mempromosikan pariwisata di bumi cendrawasi Ajang ini tidak hanya dirasakan berdampak positif oleh pengelola hotel namun juga para petani, nelayan, peternak, dan para karyawan sebagai tim support dari aktivitas di perhotelan juga ikut menikmati berkahnya Untuk membahas mengenai dampak positif kedua perhelatan ini bagi kota Jayapura kita sudah terhubung dengan Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awaitau Selamat sore Pak Matius Selamat sore Selamat tadi kami lihat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua khususnya ini naik lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di kuartal ketiga 2020 dan pastinya juga didukung oleh perhelatan-perhelatan akbar yang diselenggarakan di Papua Salah satunya pohon ke-20 yang baru saja selesai digelar Seperti apa sebetulnya dampak positifnya ke perekonomian Kabupaten Jayapura Pak Matius? Ya pertama memang dari awal kita sudah canangkan bahwa pohon ini harus mencapai empat sukses sukses penyelenggaran, sukses prestasi, sukses ekonomi, dan sukses administrasi jadi ini sudah menjadi program panitia bagaimana perhelatan pohon ini Papua benar-benar mendapatkan manfaat termasuk manfaat ekonomi karena itu memang kita sudah merencanakan dalam kepanitian bagaimana sektor-sektor ekonomi masyarakat itu bisa digerakkan kuliner, kerajinan, kemudian ekonomi kerakyatan masyarakat yang bisa memasarkan aset-aset disini tapi juga perwisata itu juga kita sudah siapkan beberapa infrastruktur kemudian masyarakat punya fasilitasi lain juga itu dimanfaatkan kemudian juga untuk mendukung pohon itu transportasi-transportasi lokal juga disiapkan untuk dipakai oleh panitia dan siapa ditamu yang datang nah ada kurang lebih 8.000 sampai 10.000 orang volunteer hanya khusus untuk di Kabupaten Jayapura saja itu kita rekrut dan tentu saja ada upaya kita sediakan nah ini memang yang sudah direncanakan tetapi ada hal-hal lain yang tidak direncanakan itu pun terjadi saya kasih contoh misalnya dari segi konsumsi untuk perhelatan ini itu memang kami terlambat menyediakan fasilitas yang direncanakan itu misalnya dapur umum dan lain-lain sehingga 11 sampai 12 hari pertama itu restoran dan rumah makan di sekitar Sentani, Kabupaten Jayapura itu semua digunakan untuk melayani begitu banyak orang atlet kemudian official dan keamanan tapi juga relawan yang begitu banyak dan ada belum lagi yang masyarakat yang datang untuk menyaksikan jadi memang ini membutuhkan apa ya tempat-tempat partisipasi UMKM-UMKM yang ada di Kota Sentani untuk memberikan support melibatkan semua jadi ini kita merasa bahwa seluruh masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lain Pak Guyuban dari mana yang ada di sini itu semua kita libatkan termasuk juga pada saat Apipon itu melewati Danau Sentani itu seluruh masyarakat dari kampung-kampung itu menyambut dan memeriakan seperti festival dan ini semua mendapatkan dampak dari perhelatan ini dan apalagi sudah berlangsung sekian hari itu cukup besar sehingga angka yang tadi disebutkan oleh Bank Indonesia itu data dari Bank Indonesia itu juga mereka bisa mengatakan seperti itu untuk menghitung itu oke ya Pak Matius setelahin tadi dilibatkan ya seluruhnya masyarakat-masyarakat sekitar gitu masyarakat-masyarakat adat untuk bisa membuat penyelenggaraan dari festival-festival ini berjalan dengan lancar pastinya kan ada tantangan ya Pak yang tadi sudah disebutkan misalnya salah satu dari konsumsi gitu ya tapi bagaimana sih sebetulnya strategi Pak Matius nih atau pemerintah daerah pemerintah Kabupaten Jayapura bisa membuat semua masyarakat adat tuh bisa mendukung gitu penyelenggaraan acara-acara festival ini ataupun juga program-program pemerintah lainnya karena gak semua daerah nih Pak Matius bisa melibatkan masyarakat adatnya ada strategi khusus gak untuk bisa melibatkan untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat adat seperti apa ya khusus untuk di Jayapura masyarakat adat sangat percaya kepada pemerintah karena hampir selama 8-9 tahun ini program kebangkitan masyarakat adat di Jayapura ini ini terus kita lakukan dan kita memberikan ruang perhatian tapi juga penguatan kapasitas jadi ini sudah kami lakukan sekian lama sehingga pada saat kita membutuhkan partisipasi dalam event yang sebesar ini mereka melihat bahwa ini adalah suatu penghormatan penghargaan dan mereka ada hal-hal banyak-banyak hal yang tidak kami duga tetapi mereka memberi lebih dari itu untuk mendukung karena mereka sangat yakin bahwa ini juga untuk kepentingan masyarakat untuk mereka juga jadi intinya adalah trust ya kepercayaan terhadap pemerintah itu sangat penting ya memang itu yang mahal kepercayaan dan yang tidak bisa didapat begitu saja gitu ya nah sebagai Bupati Kabupaten Jayapura Pak Matius disebut sebagai pencetus lahirnya Pemda Kampung Adat nih Pak bisa dijelaskan kepada kami atau Perda Kampung Adat seperti apa sebetulnya latar belakang dibuatnya Perda Kampung Adat ini dan isinya ini mengatur apa saja Pak ya jadi memang hampir seluruh di Provinsi Papua tapi secara khusus di Kabupaten Jayapura bahwa lahan atau tanah dan hutan itu dikuasai oleh masyarakat adat kalau kita mau bicara pembangunan apa saja itu harus berlangsung di atas lahan atau tanah atau laut karena nah ini semua dimiliki oleh masyarakat adat undang-undang undang-undang OTSUS memberi ruang untuk bagaimana kepastian hukum terhadap potensi yang ada ini ini bisa didokumentasikan secara baik karena itu kita sudah mulai melakukan pemataan-pemataan batas-batas wilayah kepemilikan terhadap marga atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada kemudian juga potensi yang ada di situ itu harus dipetakkan semua kemudian struktur dan nilai-nilai norma-norma yang ada di situ sampai kepada sejarah asal-usul dan ini sedang dikerjakan oleh satu tim yang namanya gugus tugas masyarakat adat ini sudah berlangsung tiga tahun terdiri dari berbagai pihak dari akademisi dari badan pertanahan nasional kemudian dari masyarakat adat LSM dan dari berbagai pihak jadi kita berikan surat keputusan terhadap tim gugus tugas masyarakat adat ini dan ini diapresiasi juga oleh masyarakat adat jadi banyak hal yang tim ini kerjakan pelatihan terhadap masyarakat untuk bagaimana melakukan pemetaan-pemetaan ini kepastian hukum karena investasi sampai hari ini investasi di Papua itu tidak mudah karena masalah lahan karena ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan apapun yang kita membangun di sini apapun yang kita rencanakan investasi di sini pasti akan menemui tantangan itu karena itu undang-undang OTSUS maupun undang-undang desa desa dan desa adat itu sudah memberikan perintah untuk bupati wali kota di Papua dan Papua Barat segera melakukan pemetaan memastikan supaya ini bisa tertulis terdokumentasikan selama ini kan tidak ada hanya lisan saja dan ini biasanya terus menjadi persoalan-persoalan nanti ketika kita merencanakan pembangunan kita merencanakan ada investasi dan selama ini kata ini tidak pasti ini bisa mengalami hambatan nah ini direspon sangat baik oleh masyarakat mereka sendiri mereka sendiri yang melakukan itu tim mendampingi untuk mendorong supaya ini bisa cepat dengan menggunakan berbagai sarana yang bisa digunakan secara baik misalnya GPS dan lain-lain supaya orang lain bisa memahami apa yang didokumentasikan itu kemudian ini akan didaftarkan kepada BPN Kanwil kemudian sampai ke Kementerian BPN ATR di Jakarta kami sudah kerjasama dengan Kementerian ATR BPN karena di sana ada gugus tugas reforma agraria di Jayapura sebagai pilot proyek untuk reforma agraria dengan model yang dikerjakan oleh gugus tugas masyarakat adat di sini dan ini sudah jalan kita berharap investasi apapun atau upaya ekonomi apapun mau dilakukan itu tidak mengalami kekambatan dan kesulitan dan persoalan konflik di Papua sebenarnya masalah lahan separang bukan hal-hal yang lain jadi kalau lahan ini selesai konflik Papua bisa diatasi sudah 3 tahun artinya ya Pak Pemda ini atau Perda ini berjalan Perda Kampung Adat selama 3 tahun berjalan ini atau implementasinya sudah terasa belum Pak dampak positifnya akhirnya ujungnya keperekonomian Jayapura ya kalau Kampung Adat itu berarti semua kebijakan pemerintah untuk masyarakat di desa-desa atau di kampung ini ini bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat adat itu sendiri karena mereka punya struktur mereka punya pembagian tugas mereka punya sistem mereka punya patas wilayah jadi tinggal sekarang bagaimana mereka bisa merencanakan apa yang harus dibangun di lahan yang mereka miliki dan alokasi dana dari kementerian desa alokasi dana dari dao kaupatan kota yang disyaratkan minimal 10% itu untuk mereka dan ini sudah jalan dan mereka sudah bisa merencanakan sendiri mereka punya anggaran pendapatan dan belanja kampung dan saya melihat bahwa kalau sistemnya sudah ada masyarakat punya sendiri nah ini yang kita kasih penguatan supaya fungsi pembangunan fungsi apa pengawasan fungsi penganggaran dan lain-lain yang direncanakan dari pemerintah ini itu bisa berlangsung juga di masyarakat adat dan ini sangat direspon baik oleh masyarakat adat jadi seluruh pihak termasuk juga masyarakat adat mendukung ya perda kampung adat ini terima kasih banyak Pak Matius Bupati Jayapura kita masih akan lanjutkan dialognya nanti bersama juga dengan wali kota Malang ya dan nanti ada tim riset CNBC Indonesia tetap bersama kami ya Pak di CNBC Indonesia Sampai jumpa selamat menikmati untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait klik link di deskripsi di bawah ini dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami pastikan Anda juga menginstall aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati